Medina Zain mengaku pasrah jelang sidang tuntutan pada pekan depan, Senin 19 September 2022. Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman itu bahkan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berusaha ikhlas. Hal itu dikatakannya saat ditemui di persidangan pada Kamis 15 September kemarin. Walaupun merasa khawatir jelang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU, namun Medina Zain mengaku siap dan santai. Dalam sidangnya kali ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Medina Zain menerima dengan lapang dada. Sebab saksi ada charge yang dibawa tim kuasa hukumnya ditolak untuk memberikan keterangan di hadapan majulis hakim. Di mana saksi tersebut tidak berada di ruang sidang. Untuk diketahui masalah ini berawal dari Medina Zain yang diduga menjual tas branded palsu ke sejumlah figur publik tanah air termasuk Marisha Ica. Merasa tas tersebut tidak orisinil, Marisha Ica meminta agar Medina Zain mengembalikan uang yang telah ditransfernya. Namun Marisha Ica mengeklaim malah mendapatkan dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik dari Medina Zain melalui media elektronik. Begitupun dengan Uci Flodea, keduanya sempat berseteru hingga terjadi adanya dugaan pengancaman terhadap Uci Flodea. Atas laporan ini, Medina Zain akhirnya dijemput paksa dan ditahan pada 7 Juli lalu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!